Om Tadir, bagaimana yang terkait teman perjuangan ini om Tadir? Inna Lidahir Wahia, Inna Lidahir Wahia, teman saya puluh alias barata di Juala. Ini saya dapat kabar tadi pagi itu jam 10.30, 40 masuk rumah sakit, terus kabarnya siang Pak Polo juga turunan-turun meninggal. Mungkin ada riwayat sakit atau seperti apa sih? Nah kalau masalah sakitnya Pak Polo itu sudah tiga kali ini sakit, yaitu sakit paru-paru ya. Dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu juga sakit paru-paru, yaitu sampai berbulan-bulan terus sembuh. Terus kedua kalinya sekitar tahun 2020 ya, pas COVID-19 itu juga kena serangan paru-paru juga, sampai sebulan lebih, dan disitu dinyatakan sembuh total, sudah tidak ada virus. Nah ini belakangan ini, dia sakit lagi sudah sebulan lebih. Itu kok enggak sembuh-sembuh gitu loh ya, enggak tahu komplikasi dengan apa, tapi yang jelas Pak Polo itu punya penyakit kencing manis. Yang jelasnya, itu udah lama bertahun-tahun dengan kencing manis. Nah, setelah itu Pak Polo-nya kemana-mana itu bawa oksigen. Ini beberapa hari itu Pak Polo selalu di rumah, setiap sayang-sayang siang, kamu ganteng, yaudah tadi malam itu masih yang masuk ke grup WA, dia malang share, dia ada di danau marikman sini, dia laki-laki pengiru budara dan minta doa supaya dia cepat sembuh, tapi dari kawan-kawan selalu menunggu akan, semoga Pak Polo diberi kekehatan dan bisa kembali bekerja dengan kamu. Tapi ternyata hanya Tuhan berbicara lain bahwa Pak Polo butuh usia tadi sekitar jam 12.15, saya capak kabar. Ada kesan mungkin dari sebelumnya, dari benar-benar yang meninggalnya Pak Polo? Pak Polo tidak pernah memberi dirasaan atau kesan apa-apa. Bukan setiap hari masuk di grup selalu bilang, buahkan saya cepat sembuh, cuma itu saja. Tadi malam terakhir, ya masuk grup, buah-buah, ya semua sejujurnya pada menunggu akan. Dan begitu tadi pagi, saya dapat WA dari pemenangannya Pak Polo masuk ke masjid. Kalau ya saya pikir, sebenarnya nanti siang-siang saya gitu memperangkat ke rumah sakit, tapi ternyata beritanya beda. Begitu siang dapat kabar, lalu tidak. Kemudian diketahui ya mungkin, kasus apa yang dialami Pak Polo sendiri ini? Kan jelas paru-paru. Iya, tapi ada kabar juga dari masukan dari keluarga atau apa. Jadi Pak Polo paru-parunya sama jantungnya ini sudah rendam air apa-apa. Biasanya kan begitu ya kalau paru-parunya. Ada cairan, rendam cairan. Itu yang bikin Pak Polo itu sesuai. Mungkin dari Almarhum sendiri, ngajarin apa sih? Mungkin buat teman-teman trimula terutama, apa yang selalu diajarkan oleh Almarhum? Kalau Pak Polo itu tidak pernah mengajarkan apa-apa dengan teman-teman ya. Ya, cuman dia selalu nyampaikan, belakangan ini selalu menyampaikan sama teman-teman, setiap di WA gitu, dia selalu pesan, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Lalu itu, dia mengucapkan sama Pak Polo, mungkin dia merasa bahwa kalau sakit itu tidak enak. gitu loh ya. Ini lah saya. Dia selalu, kalau WA sama saya, tolong ya jaga kesehatannya. Dia selalu pesan. Ya, memang selama ini, Almarhum itu menurut saya, dia itu sangat apa ya? Ambil sekali. Terperjauh. Dan setiap ada masalah itu, dia selesaikan dengan tenang. Tidak ada nada emosi, nada tinggi, menghadapi orang yang lagi marah. Itu yang saya cari. Jadi juga, biarpun dia, katakan usianya jauh di bawah saya, dia sering meredam. Kalau ada teman-teman seniornya, lagi emosi, marah, waktu koceng, Pak Kulua yang selalu. Terkait Pak Kulua ini, yang mbak keinginannya, pengen reuni, ambar Kelawak-Kelawak senior lain, gimana mungkin, Om Kadir? Kemarin sudah, sudah syuting, dapat 10 episode, sudah terlaksana. Jadi kita tanya Pak Kulua, kapan ya bisa syuting lagi, reunian dengan teman-teman. Kebetulan, Bedu, Bedu Kelawak itu dapat proyek, akhirnya semua anak-anak seri mulat, dihubatkan. Saya, Mas Tesi, kebetulan Pak Tarsan, tidak bisa ikut, karena Pak Tarsan ada program syuting, setiap hari ya, untuk bulan kuasa, dia tidak bisa terlibat, ada Kak Lontong, ada Kak Akbar, lulu saya. Nah, pada waktu syuting itu, Polo sudah sakit-sakitan. Waktu syutingnya sudah bawa oksigen. akhirnya Polo kita kasih, peran-perannya keringan, yang tidak terlalu berat, tidak ada beratan, itu. Sudah, sudah terkampul di dunia, dia itu. Dapat sepulat, sudah. Iya. Namanya, sering pulat mula. Bang, mungkin bisa dijelasin, rencana pemakaman dari Almarhum sendiri, akan seperti apa? Nah, karena Pak Polo ini agamanya Nasrani ya, ini nanti, dari rumah sakit, di bawah di sini, ada doa-doa dari teman-teman, dari pendeta ya, di sini, jam 7 malam, sampai, tidak tahu sampai kejahatan berapa, yang jelas, berangkat ke Padion, antara jam 9, sampai jam 10 itu berangkatnya. Tapi, tepat jamnya, saya tidak bisa menurut. Mungkin bisa jam 9, mungkin bisa jam 10, mungkin bisa jam 10. Selain di tadi, saya juga ingin maaf, teman-teman saya, karena, di tadi kabarnya menjadak, Srimulat itu kan tinggal 3 orang lakinya, setelahnya, 4 orang sama Pak Polo. Nah, ini tinggal saya, Pak Tessy, Pak Tarsan. Ini Pak Tarsan ini shotting, untuk bulan kuasa. Nah, ini di, katanya di, luar kota, atau di Boker, atau di mana agak jauh, dia harus menyelesaikan, ditingannya, yang bisa datang juga, ya, terus Pak Tessy juga ada kegiatan juga, hari ini, karena kebetulan yang kosong saya, saya yang menurut ini. Jadi, saya juga minta maaf, kalau teman-teman saya, masih terlambat datang, mungkin bisa nanti malam. Oke, doanya, ya, saya bisa menurutkan, ya doa saya, sesuai agama saya, ya, jadi, tidak mudah Pak Tessy itu, ini aku, ini jenis dosa-dosanya, ya, gue berikan tempat yang layak, sesuai agama, di bajarnya, itu, juga Pak Tessy juga, juga Pak Tessy juga, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.